Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi dengan galeri dan koleksi Adinukroho Bagaimana kabar kalian semua, semoga kabarnya baik-baik saja Oke, di video kali ini, admin akan membagikan tutorial cara membuat efek api menggunakan Corel Draw Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya Jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk membuat video baru lainnya Dan berikut video tutorialnya Pertama-tama, kita siapkan dulu mentahan gambar sebuah lilin yang padam atau mati Kita copy, lalu kita paste di lembar kerja kita Setelah kita copy, kita bisa membuat sebuah lilin atau apinya Dengan cara menggunakan poligon Kita buat poligon berbentuk segitiga Segitiga tersebut, kita buat menjadi kurva dulu Dengan cara klik kanan Lalu kita pilih convert to curve Setelah menjadi kurva, kita bisa ambil shape tool untuk merapikan bagian node-node yang tidak perlu Kita pilih seperti itu Kita juga Lakukan pada sudut bagian kanan bawah Selanjutnya, kita tinggal hapus node-nya Kita juga hapus sebelah kanan Lalu kita juga hapus bagian tengah Dan bagian tengah sebelah kanannya Lalu untuk node bagian bawah, kita ubah symmetrical node Kemudian kita bisa menggesernya untuk memperkecil membentuk sebuah api Lalu jika dirasa kurang simetris, kita tarik ke bawah agar sesuai dengan bentuk nyala api Jika dirasa sudah sesuai, kita tinggal menduplikatnya Kita duplikat ke bagian dalam sebanyak dua kali Kita duplikat, lalu kita duplikat lebih kecil lagi Kemudian kita bisa menariknya ke bawah Kita sesuaikan sekiranya seperti ini Setelah sesuai, kita bisa memberikan sebuah warna Kita ambil tiga warna Admin ambil tiga warna Dari warna kuning yang terang Kemudian agak kuning Lalu menjadi orange Kita bisa menyesuaikan lagi dengan cara menariknya Agar sesuai dengan proporsi dari nyala api Kita bisa menggesernya Lalu jika sudah, kita tempatkan di puncak lilin Kita disini sesuaikan lagi tempatnya Agar tepat pada tali yang ada di puncak lilin Setelah berada di posisi tepat Kita tinggal hapus outline-nya Disinilah kita melakukan hal yang terpenting Yaitu menggunakan blend tool untuk menyatukan warnanya Kita satukan menjadi gradasi yang lembut Sehingga terbentuk seperti nyala api Setelah menggunakan blend tool Kita bisa menduplikatnya Untuk menjadikan sebuah cadangan Jika nantinya ada yang kurang tepat Untuk membuatnya terlihat realistik Maka kita ubah ke bitmap dulu Kita convert to bitmap Lalu kita centang semuanya Lalu kita klik ok Selanjutnya Kita duplikat lagi Untuk memberikan efek double pada sebuah nyala api Kemudian kita pilih blur Lalu pilih gaussian blur Untuk yang ini kita buat Menjadi 40 pixel Lalu kita preview dulu Maka ini hasilnya Lalu kita klik ok Untuk yang sebelahnya Kita juga pilih blur Lalu kita pilih gaussian blur Untuk pixelnya Kita ubah menjadi 5 pixel Kita preview dulu Dan ini hasilnya Lalu kita klik ok Setelah diberikan efek blur Kita tinggal menyatukannya Untuk yang 40 pixel berada di bawah Lalu untuk yang 5 pixel tadi Berada di atasnya Kita geser sedikit Yang 40 pixel tadi Ke atas agar Terlihat Lebih ada efek double Pada nyala api Setelah dirasa sesuai Maka yang terakhir Kita bisa menggunakan Transparency tool Untuk membuat transparan pada bagian bawah Kita tarik Maka hasilnya seperti ini Kita geser Kita sesuaikan Sekiranya terlihat nyala api Yang sempurna Pada bagian ini Jika dirasa ada yang kurang sesuai Kita bisa mengaturnya lagi Seperti kita bisa mengatur proporsinya Jika kurang kecil Kita bisa membuatnya lebih kecil Jadi itulah tutorial Cara membuat efek api Menggunakan Corel Draw Jika kalian ada masukan Kritik Atau saran Ataupun ingin request video Silahkan komentar di bawah Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share ke media sosial kalian Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk terus update video-video terbaru Dari Galeri dan Koleksi Adinugroho Salam Desainer Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video terkini